Dengan anggaran pertahanan terbanyak di dunia yang bahkan jika digabungkan dengan 10 negara teratas anggaran militer terbanyak, belum bisa menyaingi Amerika. Wajar jika Amerika yang paling atas di dalam hal teknologi militer. Bukan cuma di paling atas, tapi paling ditakuti dunia. Berlebihan? Tidak. Soalnya ada beberapa produk militer andalan Amerika Serikat yang kemunculannya bikin takut banyak negara. Yang pertama kita mulai dari yang tidak banyak orang tahu, AGM-158C L-RESM. Rudal ini adalah rudal jelajah siluman antikapal yang dikembangkan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemampuannya disebut lebih canggih dari rudal antikapal Harfun yang sudah beroperasi sejak tahun 1977 untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan jadi rudal antikapal terbaik di dunia. AGM-158C tergolong senjata baru untuk Amerika, masuk dalam pelayanan tahun 2018. Tapi, kalau kita bicara asalnya, AGM-158C sudah mulai dirancang pada tahun 2009 oleh Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. Rudal ini dikembangkan ke dalam dua jalur yang berbeda. Pertama, sebagai rudal subsonik yang didasarkan pada AGM-158C CESM-ER yang sudah terbukti dalam pertempuran. Kedua, sebagai rudal supersonik yang dirancang untuk menandingi rudal antikapal Brahmos yang dikembangkan oleh India-Rusia. Tapi program ini dibatalkan pada tahun 2012. Karena masih tergolong senjata anyar, baru beberapa jet tempur dan bomber yang lulus uji coba melepaskan rudal ini. Di antaranya, F-A-18 Super Hornet dan jet tempur Stealth F-35 Lightning. Sementara untuk Angkatan Laut, AGM-158C bisa diluncurkan dari kapal perang permukaan menggunakan Mark 41 Vertical Launch System. Dengan kecepatan high subsonic, AGM-158C disebut bisa melesat sejauh 350 sampai 480 km. Untuk menjalankan fungsi gandanya, sebagai senjata serangan darat berbasis kapal dan perang antikapal, AGM-158C diusulkan. Agar jangkauannya menjadi 1.600 km dengan mengurangi hulu ledaknya yang berbobot 450 kg. Untuk mengintervensi lautan, Amerika Serikat mengembangkan kapal Indo kelas Nimitz. Ini adalah kapal perang era perang dingin terbesar yang pernah dibangun sampai USS Gerald R. Ford ditugaskan pada tahun 2017. Tujuan dibangun adalah untuk melengkapi kapal Indo kelas Kitty Hawk dan kelas Enterprise, menjaga kekuatan dan kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat selama era perang dingin. Awalnya, Nimitz dikategorikan hanya sebagai kapal induk serang. Namun kapal telah dibangun dengan kemampuan antikapal. Total, ada 10 kapal kelas Nimitz dibangun antara tahun 1968 dan 2006. Total biaya per unit kapal kelas ini sekitar 10,1 miliar USD atau 156 triliun rupiah. Kapal ini punya bobot perpindahan 102.000 ton dengan panjang dek 333 meter yang memuat 85-90 pesawat sayap tetap dan helikopter ditambah 2.800 awak pesawat. Soal kecepatan, kapal induk kelas Nimitz ini bisa menghasilkan kecepatan maksimum 56 km per jam. Sementara untuk persenjataan, Nimitz dipersenjatai dengan 2 atau 3 peluncur rudal jenis RIM-76 Paronado atau RIM-162 Evolved Cisparomisil MK-29 yang dirancang untuk pertahanan terhadap pesawat dan rudal antikapal dengan jangkauan 14,5 km. Untuk senjata pendukung, Nimitz menggunakan sistem senjata jarak dekat Raytheon atau yang punya kecepatan tembak 3.000 peluru per menit dengan jangkauan 1,5 km. Sementara di dalam laut, Amerika punya kapal selam nuklir kelas Ohio. Total ada 18 unit yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana 14 di antaranya adalah kapal selam rudal balistik dan 4 kapal selam rudal jelajah. USS Ohio punya panjang 170 meter dan lebar 13 meter, sehingga bisa memuat 15 perwira dan 140 pelaut. Sementara beratnya saat di permukaan itu 16.499 ton dan berat saat menyelam 18.450 ton dengan kecepatan sekitar 37 km per jam dan menyelam sampai kedalaman 240 meter. Keunggulan lainnya, Ohio dirancang sangat senyap, dilengkapi senjata nuklir dan bisa menjalankan misinya dengan segala cara. Dengan dukungan reaktor nuklir, USS bisa berlayar terus-menerus tanpa bekal ulang selama 60 hari. Soal reputasi, Ohio adalah salah satu mesin militer paling luar biasa dalam sejarah manusia, karena punya lebih banyak daya tembak nuklir atau konvensional dibanding platform lain di udara, darat, ataupun laut. Spesifikasinya, Ohio bisa membawa rudal Tomahawk, sehingga memungkinkannya menghadapi berbagai situasi dan misi yang berbeda, sesuai kebijakan dan kebutuhan militer Amerika Serikat. Dari segi kemampuan rudal, BGM-109 Tomahawk yang diluncurkan dari USS Ohio bisa menyerang sasaran di jarak lebih dari 2.500 km. Total rudal jelajah yang bisa dibawa, maksimal 154. Yang juga membuat USS Ohio jadi bertambah superior karena bisa menggunakan rudal balistik antarbenua paling mematikan di dunia yang dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir. Rudal ini dibangun oleh Lockheed Martin Space System dan diberi nama Trident II. Soal kemampuan, Trident II punya jangkauan 7.500 km sampai 12.000 km dan bisa membawa sampai 8 hulu ledak nuklir dan dilengkapi dengan Multiple Re-Entry Vehicle. Yang ditargetkan secara mandiri. Karena bisa membawa lebih dari 1 hulu ledak nuklir, yang dalam artian, setiap 1 rudal Trident II bisa menyerang target di tempat yang berbeda dengan daya ledak sekitar 475 kiloton. Artinya apa? Bom ini jauh lebih kuat dari bom yang diledahkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Perbandingannya sekitar ratusan kali lipat. Sementara setiap kapal selam kelas Ohio bisa membawa sampai 24 rudal Trident II. Karena kekuatannya ini, Trident II sering dijuluki Mesin Kiamat. Trident II telah sukses diluncurkan dalam peluncuran uji coba sebanyak 188 kali sejak desainnya diselesaikan pada tahun 1989. Rekor kesuksesan peluncuran uji tersebut tak tertandingi oleh rudal balistik lainnya ataupun oleh peluncuran sebuah wahana antariksa. Rudal balistik antarbenua yang berbasis di darat dan jadi satu-satunya ada LGM-30G Minuteman III. Ini adalah versi ketiga dari LGM-30 Minuteman yang mulai dikembangkan pada tahun 1964 dan mulai beroperasi pada tahun 1970 sampai sekarang di bawah kendali Angkatan Udara Amerika Serikat. Ya, meski tua, Minuteman III terus mengalami pembaharuan dan diperkirakan akan beroperasi sampai tahun 2030. Soal spesifikasi, Minuteman III punya panjang 18,2 meter dengan bobot 34 ton. Yang membuat Minuteman III mengerikan karena didesain dengan roket pendorong berbahan bakar padat, sehingga punya kecepatan unggul dibanding rudal antarbenua lain yang berbahan bakar cair. Jangkauan dari rudal Minuteman III mencapai 13.000 kilometer. Hulu ledak nuklir Minuteman III pada awalnya mengangkut tiga hulu ledak nuklir, tetapi dengan kekuatan yang rendah. Lalu kemudian diubah menjadi hulu nuklir tunggal dengan daya ledak 300 sampai 475 kiloton, yang kekuatannya sama dengan Trident II. Saat ini diperkirakan, Amerika Serikat memiliki 400 unit rudal Minuteman III di gudang senjatanya bawah tanah. Tercatat pada tahun 2002 hingga 2012, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 108 triliun rupiah untuk meningkatkan dan memperpanjang masa pakai 400 rudal di gudang senjatanya. Di udara, Amerika Serikat punya jet tempur generasi kelima yang bisa dibilang sangat kuat. Bahkan, lebih kuat daripada F-35 yang disebut termahal dan tercanggih. F-22 Raptor, jet tempur superior paling mumpuni di dunia. Tapi, meski punya kemampuan terbaik dan jadi jet tempur yang dipastikan laris di pasaran, Amerika melarang penjualannya ke luar negeri. Alasannya, karena teknologi rahasia yang dimiliki F-22, yang dipublikasikan ke publik, hanyalah kemampuan F-22 secara umum. Kemampuan yang dimaksudkan soal mesin yang bisa melaju dengan kecepatan 2.560 km per jam. Soal persenjataan, di mana F-22 dibekali satu meriam M61A 20mm dengan 480 putaran. Bisa membawa rudal udara ke udara inframerah AIM-9 atau membawa enam rudal udara ke udara berpemandu radar M120. Kombinasi siluman, kecepatan, kemampuan manuver, dan kemampuan perang yang kuat, ditambah rangkaian sensor dan senjata, yang disebut sangat mematikan, menjamin dominasi udara dan mendukung misi yang dijalankan. Selama bertahun-tahun, Israel, Jepang, dan Australia telah berulang kali melakukan lobby ke Amerika untuk kemungkinan pembelian F-22 Raptor. Tapi Kongres memilih amandemen yang secara eksplisit, belarang penjualan F-22 ke negara asing. Satu lagi pesawat yang jika terbang, membawa malah petakah. Mengapa demikian? Karena persenjataan yang dibawanya. Pesawat ini dikenal dengan nama Boeing B-52 Stratofostrus. Jenis ini pertama kali beroperasi pada tahun 1952. Meski tergolong pesawat yang sudah berumur, kemampuannya dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. B-52 bisa membawa muatan gabungan sebanyak 35 ton persenjataan yang mencakup bom, ranjau, rudal, dan berbagai senjata lainnya. Setiap B-52 bisa membawa 20 rudal jelajah yang menggunakan panduan internal dan mesin turbofannya sendiri untuk terbang dan menyerang sasaran secara independen dengan hulu ledak yang berat mencapai 1,3 ton. B-52 adalah salah satu legenda di dunia militer karena kiprahnya dalam konflik skala besar yang melibatkan Amerika. B-52 juga dikenal sebagai mesin perang ikonik Amerika Serikat dan salah satu simbol kekuatan di udara dengan sudah banyak melakukan pertempuran seperti di Vietnam, Irak, dan Afganistan. Tidak banyak pesawat tempur yang terlibat dalam banyak peperangan seperti B-52. Sampai jumpa di video selanjutnya.